Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi dengan channel Osanogi Baik Bapak Ibu di video kali ini kami kembali akan Berikan update terbaru Terkait dengan untuk tahapan penyelesaian Seleksi CSN Tahun Anggaran 2022 Yaitu untuk Pelaksanaan tahapan Penatapan NIP3K Guru Dan juga jadwal penyerahan SK Bapak Ibu Silahkan disimak bagi rekan-rekan yang ingin Mendapatkan informasi terkait dengan Untuk penatapan NIP3K Dan juga penyerahan SK Bapak Ibu Bapak Ibu Baik langsung saja Bapak Ibu Terkait dengan untuk Penatapan NIP3K Guru Tahun Anggaran 2022 Tentunya bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan dulu Seleksi Pasca Sangga Bagi rekan-rekan P1, P2, P3 Dan juga P4 Tentunya tahapan yang ditunggu-tunggu Bagi rekan-rekan sekalian Yaitu untuk penatapan NIP3K Untuk nanti selanjutnya adalah Penyerahan SK Nah untuk update terbaru Yang kita dapatkan disini Karena untuk mengecek Progres penatapan NIP3K ini Bapak Ibu Itu bisa kita lakukan Pengecekan secara langsung Di website resmi Masing-masing kontrak BKN Yang selalu biasanya meng-update Bapak Ibu Nah sebagai contoh disini Kita menuju ke media sosialnya Bapak Ibu ya Seperti di Instagram Setiap kontrak itu bisa kita cek Progres untuk update penatapan NIP3K nya Nah disini kita ambil contoh Misalnya di kontrak 1 BKN Nah disini langsung diposting Oleh admin dari kontrak 1 BKN Untuk progresnya Bapak Ibu update Penatapan NIP3K Nah disini kalau secara Kantor regional ataupun kontrak BKN Itu per provinsi Bapak Ibu ya Satu per daerah yang di update Apakah itu usulan masuk Kemudian berapa yang diproses Kemudian ada BTS Yaitu dokumen usulan tidak sesuai Yang dikembalikan ke instansi Kemudian TMS Yaitu dokumen usulan tidak memenuhi syarat Dikembalikan ke instansi Dan juga ada ACC Yaitu berkas yang disetujui Nah Bapak Ibu bisa cek disini Untuk instansinya Kemudian kita cek lagi Di slide berikutnya Yaitu ini instansi Ya Bapak Ibu Untuk usulan masuk ya Di kontrak 1 BKN ini Kalau kita lihat disini Angka secara keseluruhannya Itu sudah mencapai 24.547 Sedangkan yang diproses Yaitu 17.802 Untuk yang BTS 286 Dan TMS 2 Dan untuk yang sudah di ACC Yaitu 6.457 Bapak Ibu Nah itu terkait untuk Update penetapan NP3K Ini tanggalnya yang terupdate ini 2 Juni Bapak Ibu ya 2 Juni 2023 Khusus untuk Untuk kontrak 1 BKN Nah selanjutnya Untuk kontrak selanjutnya Yang kita dapatkan Bapak Ibu ya Yaitu di kontrak 4 BKN Yaitu di Makassar Nah disini namun Untuk update ini Yang terakhir Kita lihat Bapak Ibu ya Di posting Instagramnya itu Pada tanggal 30 Mei Bapak Ibu Nah silahkan di cek juga Untuk progres penetapan NP3K Gurunya Usulan masuk Kemudian yang di ACC Sudah berapa Untuk setiap instansi Terkait dengan Penetapan NP3K Nah kalau kita lihat disini Untuk di kontrak 4 BKN Makassar Yang sudah di ACC itu Hanya di daerah Merwali Utara Yaitu 54 Dari usulan masuk 236 Nah untuk CETA SK Ini tentunya 0 Bapak Ibu ya Karena di ACC Hanya baru sebagian Ya Hanya 1 Itu pun Satu instansi Namun yang Dari usulan masuk itu Hanya 54 Ya Bapak Ibu Dari 236 Nah selanjutnya Kita cek lagi Di set berikutnya Nah disini juga ada Kolaka Kemudian Konawe Kepulauan Dan juga Pasang kayu Pelewali Mandar Yang sudah ada ACC progressnya Bapak Ibu Nah itu untuk Yang Di BKN 4 Makassar Nah disini juga ada Keterangannya Kalau yang di ACC itu Sudah sama dengan Posisinya di BKN Kalau CETA SK Sama dengan Posisi di BKD Bapak Ibu Nah lanjut Yang kita dapatkan juga Postingan seperti tadi Yaitu Di kontrak 10 BKN Bapak Ibu Sama dan ini juga Data per 30 Mei Nah kalau kita cek Postingan terbarunya Berkaitan dengan Penatapan NP3K Ya ini Bapak Ibu ya Terakhir yaitu 30 Mei Nah kita lihat Untuk masing-masing Instansi Sama tadi ada Usulan masuk Kemudian ACC PTS Dan sisanya Juga disampaikan Disini Bapak Ibu Silahkan di cek Bapak Ibu ya Bagi rekan-rekan Yang masuk ke dalam Kontrak 1 BKN Yang sudah kita bacakan tadi Kontrak 4 Dan juga Kontrak 10 BKN Untuk progress Ataupun upgrade Penatapan NP3K Guru Tahun anggaran 2022 Yaitu untuk Tiga kean-rekan Yang kita cek Di Instagram Ada juga Yang kita cek Di Twitter Di media sosial Twitter Di kan-rekan 2 BKN Nah ini Untuk Melihat Bagi rekan-rekan Yang berada Di kawasan Wilayah Untuk kan-rekan 2 BKN Bisa juga Melihat Usul masuk Ataupun progress Protect NIP3K Guru Ada BTS Proses verifikasi TMS Dan ACC Nah disini Kalau kita lihat Di Madio Sudah di ACC Dari Itu 167 Dari 189 Usul Masuk Bapak Ibu Kita cek lagi Disini Nah ini Bapak Ibu Sudah progress Seperti di ngajuk Sudah banyak Bapak Ibu Yang di ACC 724 Dari 823 Kita cek lagi Nah disini Untuk kan-rekan 2 BKN Kalau kita perhatikan Datanya sudah banyak Yang mengalami Progress ACC Bapak Ibu Ini untuk data Per 29 Mei Bapak Ibu Kita dapatkan Karena ini update terakhirnya Jadi silakan Bapak Ibu Caranya Kunjung saja Website resmi Maksud kami Media sosialnya Bapak Ibu Untuk melihat Update-update Progress Penatapan NIP3K Guru Tahun anggaran 2022 Bapak Ibu Bagai tentunya Rekan-rekan Sudah melakukan Pengisian Daerah Ataupun sudah lulus Seleksi P3K Tahun anggaran 2022 Nah kemudian Bapak Ibu Terkait dengan Penetapan NIP3K ini Kita juga Mendapatkan Satu Pengumuman Berupa Undangan Bapak Ibu Yaitu Undangan Pengambilan Sumpah Atau Janji Jabatan P3K Nah ini Kita dapatkan Itu Di instansi Kabupaten Bekasi Kercep Bapak Ibu Karena sudah ada Undangan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan P3K Nah kalau kita Lihat disini Suratnya itu Pertanggal 31 Mei Kemarin Bapak Ibu Dan isinya Berkenaan dengan Pengangkatan P3K Jabatan Jabatan Fungsi Langguru Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Formasi Tahun 2022 Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 Yaitu Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kebangan Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan P3K Pada Pasal 31 Ayat 3 Dinyatakan Setiap Calon P3K Pada Saat Diangkat Menjadi P3K Untuk Menduduki Jabatan Fungsional Tentu Nah Disini Wajib Dilantik Dan Mengangkat Sumpah Atau Janji Jabatan Nah Sebangan Dengan Hal Tersebut Maka Saudara Agar Mengikuti Acara Pengambilan Sumpah Atau Janji P3K Jabatan Fungsional Guru Yang Akan Laksanakan Itu Mulai Senin Bapak Ibu Pada Tanggal 5 Juni 2023 Dari Tanggal Moskami Dari Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Sampai Dengan Selesai Ini Kabar Baik Tentunya Ditunggu Bagir Kerekan Di Kabupaten Bekasi Bapak Ibu Untuk Lampirannya Sendiri Daftar Nama Calon P3K Tenaga Guru Yang Diundang Sudah Ada Dalam Surat Edaranya Tentunya Bagir Kerekan Yang Di Kabupaten Bekasi Sudah Mendapatkan Surat Edara Tentunya Kita Berharap Semoga Di Daerah Lain Segera Menyusul Untuk Percepatan Penatapan NIP3K Agar Rekan Bisa Mendapatkan SK Dan Tesmi Untuk Diangkat Menjadi ASN P3K Tahun Anggaran 2022 Sehingga Penantian Bapak Ibu Untuk Menjadi ASN Segera Terbaikan Bapak Ibu Karena Perjuangan Yang Sudah Bapak Ibu Lalui Untuk Tahapan Seleksi P3K Ini Jadi Tetap Sabar Menunggu Untuk Progres Penatapan NIP3K Dan Jangan Lupa Untuk Cek Selalu Di Media Sosial Ataupun Website Resmi Insansi Maupun Di Kantak BKN Di Daerah Masing Bapak Ibu Untuk Mengetah Progres Dan Jangan Lupa Untuk Mengecek Selalu Informasi Terbaru Di Channel Kami Untuk Mendapatkan Informasi Terkait Dengan Rekumen P3K Tahun Anggaran 2022 Dan Juga Tentunya Untuk Tahun 2023 Sekian Assalamualaikum Wr Wb Perhat